Terima kasih. Kita harus kenal dulu dengan yang punya rumahnya. Oh, berarti kita kenal sama pulih kerasarannya. Bukan, maksudnya kita kan ada di Malang. Kita tahu tentang sejarah Malang, slok-blok tentang Malang, mungkin ada cerita apa di Malang. Oke? Berarti baca buku dulu dong? Bukan. Gue ada satu tempat yang ini mencakup semuanya. Makan iya tentang sejarah Malang iya. Kok bisa? Ada. Di sini tempat ini. Ayo. Selamat, Pak. Selamat. Selamat. Selamat, sorry. Ya, sorry. Bingung, Pak Tukang. Selamat apa? Bapak Nur Sewo namanya siapa, Pak? Nama saya Akbar. Pak Akbar? Iya. Neng, Pak Akbar itu akan mengajak kita untuk disini. Kita lagi di Malang nih. Oh, jelas. Akan mengenal tentang sejarah Malang dan berbagai segala sesuatu tentang Malang dalam satu tempat. Pak, kita mulai tour hari ini. Iya, siang. Mulai dari mana, Pak? Ini tentang foto-foto Malang Tempo dulu, ya. Dulu kendaraan-kendaraan sepi, malah seperti ini. Sekarang juga. Terus jembatan-jembatan, waktu Belanda bikin jembatan, di pelaket ini. Oh, Neng. Mesin fotokopi, Neng. Bukan. Peks. Kengel itu, kengel. Peks, peks. Oh, iya? Oh, peks. Tahun 1947? Ya, untuk Kongres Kni-Kni. Kayak ini tuh. Oh, udah ada musim, Peks. 47. Oh. Tuh. Sampai semuanya tuh kayak sampai ke barang-barang seninya juga ya, Pak. Ada gamelan, ada ini. Ini emang museum atau gimana, Pak? Ya, tadi tuh, kami kayak museum itu, kayak kita seolah-olah di dalam museum. Seolah-olah kami ini mengajak orang untuk menghargai kebudaya, sejarah, dan nanti pergi ke museum. Karena kan jarang, orang ke museum kan jarang. Iya. Kami harap setelah dari sini, dia tahu secara, terus minta lebih banyak lagi secara, dia pergi ke museum. Selain museum, ada apa lagi, Pak? Ada rumah makan, ya? Oh, rumah makan. Apakah ini ada hubungannya juga dengan sejarah Malang? Tak. Pak, tolong siapin yang spesial di sini, Pak, ya? Iya. Kita mau makan di sini. Siap. Wih, setelah nggak suasana, nggak makanan, selalu mendukung, ya? Iya. Lucu, ya? Iya, apa ini, Pak? Coba ini, Pak. Menggol, menggol. Bukan. Kedong, dong. Bukan. Apa? Keranyes, keranyes. Seger, ya? Seger. Kesini, Neng. Ini biasanya dibilangnya warna, Neng. Katanya ini namanya bukan urap, Kang. Apa? Kerancan. Hmm? Kerancan. Semuanya seba mentah. Tapi ditutup dengan... Kerapa. Ini yang dikukus. Sini, Neng. Eh, apa itu? Nah, ini terong, Neng. Ini belasan cangkak. Bener nggak? Hambung kacang, iya? Iya. Pemeran utama. Kak, bener soalnya lebih gini, Kak. Itu suara gamelan, Neng. Karena kalau dilihat, ya? Ini emang museum. Cuman pesan seperti apa yang ingin disampaikan, kita nggak tahu, ya? Iya. Maksudnya seperti apa, tiba-tiba terobsesi dengan semua ini, kita nggak tahu, ya? Tahu. Kita ngobrol, sekalian makan dulu. Aduh. Mengenai rasa, ini kan masakan masakan-masakan rasa Indonesia, ya, Pak, ya? Bener-bener otetik Indonesia, ya, Pak, ya? Mengenai rasa sudah tidak usah dipertanyakan lagi, Pak. Iya. Masakan-masakan di Indonesia itu tidak pernah salah. Selalu nganganin di hati, dan selalu punya cita rasa tersendiri, dan enak, kurio, perfecto. Nanti dikong, enak. Itu sudah bisa dipastikan. Kalau dari masakan. Iya. Sekarang, kita ngobrol lebih ke tema tempat, Pak. Maksudnya nih apa, Pak? Saya lihat sih emang begitu banyak barang-barang, misalnya vintage, Pak. Kalau dalam bahasa kerennya, ya, bahasa gaulnya barang-barang cadul. Kalau ngomongkan Inggil ini, pemiliknya adalah, Pak, Dwi Chayono itu punya misinya adalah untuk melestarikan sejarah dan budaya. Dalam arti kami ini menghargai budaya kami sendiri tinggi. Mohon maaf, sampai situ dulu, Neng. Gue mau tepuk tangan. Ini kan rumah Belanda nih. Rumah orang Belanda dulu, 1930-an. Jadi asli. Oh, berarti cak yang boleh juga ya, Pak? Iya, ini asli ini. Gak boleh dibongkar ya, Pak? Gak boleh diganti ya. Cuma, ya kami dekorasi-dekorasi aja. Tapi tidak ada yang dirobah ya, Pak? Ngerobah depan juga. Nah, ngomongin makanannya, Bang. Nah, yang ada depan sini aja deh, Pak. Sambal apel. Kurab. Oh, gue, perancam. Terancam atau terancam? Terancam. Bukan urap ya, Pak? Bukan, kalau yang matang itu namanya urap-urap. Oh, iya, ini mentah-mentah. Terancam, mentah-mentah. Ini luar biasa nih, Pak. Ini pecel terong. Pecel terong. Terongnya ada proses di apa dulu, Pak? Dipakar. Dipakar, bukan dipupas ya, Pak? Dipupas, diambil tekingnya saja. Ini emang hasil ini, Pak? Atau singletur sini? Atau gaya dari mana? Sini. Asli sini. Kami sini. Kipta kasusnya di sini. Kesini, Pak. Ya, ayam bakar. Ayam kampung ya, Pak. Bumbunya lebih ke sedikit pedas. Kayak rujak. Iya, manis-manis. Ya, bumbu rujak, Pak. Oh, emang bumbu rujak, nek? Merah-merah. Merah-merah gitu. Tempat yang tepat. Sekalian kuliner dan sekalian untuk mengenal sejarah. Saya boleh minta foto, Pak? Boleh. Nanti kita simpan di Instagram kita, Pak. Satu, dua, tiga. Inggil Museum Resto. Satu, dua, tiga. Oke, food. Oke, food. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Hidup-hidupnya. 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 Perjuangan Bapak ya. Iya.